Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan pelatihan dasar bagi 59 orang peserta calon pegawai negeri sipil golongan 3. Angkatan 1 yang terdiri dari 56 orang calon pejabat diplomatik dan konsuler, serta 3 orang calon auditor. Pelatihan yang diantaranya pelatihan dasar bela negara tersebut, dibuka secara resmi oleh PLT Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan, pada hari Senin bertempat di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri. Dalam penjelasannya, Khalif Akbar selaku PLT Kepala Pusdiklat Kementerian Luar Negeri menyatakan, selama 113 hari kerja, para peserta akan dididik menjadi PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Berbagai materi pelatihan akan diberikan oleh para widya suara dari lembaga administrasi negara seperti bela negara, nasionalisme, anti korupsi, etika publik, dan komitmen mutu. Kegiatan Latsar yang akan berlangsung hingga 13 Juli 2018 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang memadukan pembelajaran klasikal on campus and habituasi off campus dengan tujuan agar peserta mampu menerapkan materi yang diajarkan dan membuatnya menjadi kebiasaan atau habituasi. Dari kegiatan Latsar ini, para peserta diharapkan dapat membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan nasionalisme. Tidak hanya itu, peserta juga diharapkan dapat membangun karakter kepribadian yang unggul dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi di bidang tugasnya di masa depan.